Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan dalam keadaan sehat Walafiat ya Tanpa kekurangan suatu apapun Dan jumpa kembali dengan channel saya Channel Surya Utama 22 Channel yang membahas seputar budidaya ikan lele Nah pada kesempatan kali ini Saya mau membagikan pengalaman saya lagi Seputar budidaya ikan lele Hal apa yang mau saya bahas pada kesempatan kali ini Pada kesempatan kali ini Saya mau membahas Efek atau efek samping atau dampak Air hujan ke ikan lele Nah ini nanti akan saya bahas secara Singkat dan mudah-mudahan meliputi semua Masalah dan cara mengatasinya Nah tanpa bahasa basi Saya tahu kalian semua Tidak suka apabila lalu nonton video Tapi kebanyakan bahasa basi Tidak langsung pada intinya Nah saya juga seperti itu Langsung saja pada inti videonya ya Dalam budidaya ikan lele Air hujan dapat menyebabkan berbagai masalah Dan gangguan ya Seperti gantung Lele berdiri Lele ngambang Lele ngumpul Termukaan air kolam berbusa Dan lain-lain masih banyak lah Dampaknya banyak sekali Apalagi kalau hujan yang pertama ya Maksudnya hujan pertama itu sudah lama gak hujan Terus turun hujan Nah itu adalah hujan yang berbahaya Nah itu adalah dampak Pengaruhnya untuk ikan lele kita Yang utama adalah dapat menyebabkan berbagai macam penyakit Macam-macam penyakit yang bisa disebabkan Karena air hujan itu sendiri Nah seperti apa mas penyakit yang bisa disebabkan oleh air hujan Biasanya ikan kita apabila setelah kena hujan Kalau daya tahan tubuhnya kurang ya Bisa menyebabkan berbagai macam penyakit Seperti serbu emas atau karat ya Seperti karatan kayak besi itu Nah terus mencong putih, sirip merah, kulit belah, jamur, airomonas dan masih banyak lagi Nah itu adalah dampak untuk ikan lele kita Kalau sampai kena penyakit ya kita repot Lebih baik kita lakukan bijak bahan sebelum terjadi penyakit setelah turunnya hujan Itu adalah dampak untuk ikan kita Nah terus dampaknya untuk air kolam kita apa mas? Nah banyak juga itu Untuk efek samping ke air kolam kita ya Yang tadinya kolam kita kualitas airnya bagus Setelah turun hujan biasanya merusak kualitas air kolam Dan air hujan itu mudah sekali bisa merubah suhu dan pH air ya Apalagi kalau hujannya terus ya Itu suhu air bisa berubah drastis Yang tadinya anget bisa menjadi dingin Dan pH yang tadinya normal Dengan adanya turun hujan Karena kadar air hujan itu mengandung asam ya Dan pH turun drastis Dan itu apabila pH turun di bawah 6 lah atau 7 itu Sudah mudah sekali ikan terkena penyakit Hal itu biasanya dapat mempengaruhi kesehatan lele untuk kedepannya ya Mulai dari kasus lele muter-muter langsung mati Terus lele berenang ngumpul di pojok kolam Hingga kasus gagal adaptasi bibit setelah tebar biasanya Itu bayar sekali Nah terus cara mengatasinya gimana mas? Langsung saja pada intinya Das-das-das-das ya Intinya adalah cara mengatasi apabila setelah turun hujan Dan saya sarankan hal ini jangan dilakukan Dan kita menunggu sakit terlebih dahulu ya Kita sebelum ikan kita terkendala Kita harus antisipasi dengan cara berikut ya Ini juga bisa untuk mengobati lele yang terkendala oleh yang saya sebut tadi ya Ini juga bisa untuk mencegah agar lele kita tidak terserang penyakit yang saya sebut tadi Bagaimana mas caranya mas? Langsung saja Yang pertama apabila setelah turun hujan Itu setelah reda ya Kita itu langsung beri garam Beri garam dengan tujuan agar kita menstabilkan pH-nya ya Dan itu juga garam bisa sebagai antiseptik buat ikan ya Agar tidak mudah terserang penyakit seperti itu Terus yang cara kedua adalah kita bisa kucur air kolam kita Bagaimana cara kucurnya? Nah kan saya jelaskan pada video ini ya Seperti inilah cara bagaimana kucur ikan kita agar air terganti Seperti itu Air terganti dengan sendirinya Ya lakukan minimal 24 jam lah Ini tapi catatan penting harus ada tandonnya Apabila teman-teman tidak ada tandonnya bisa menggunakan cara yang ketiga Cara yang ketiga adalah Air bisa dikurangin 1 per 4 dari volume kolam Katakanlah volume kolam 50 cm lah 50 cm dikurangin 1 per 4 dari 50 cm itu Terus diisi air baru lagi Seperti itu Insya Allah ikan kalian akan tetap aman Walaupun setelah turun hujan dan hujan sering turun Kalau saya sendiri sih lebih enak saya kucur ya Saya kucur terus air yang lubir itu keluar dengan sendirinya Dengan cara seperti itu air akan terjaga kualitasnya Nah dan disini juga di kolam saya ini tidak ada yang namanya air kolam lili bau tidak ada Saya juga pembesaran juga pembenihan tapi tidak ada air kolam yang bau Pakan saya full pellet sih Full pellet Ya mungkin terbantu oleh itu karena full pellet jadi ikan tidak mudah bau Dan ikan insya Allah tidak mudah terserang penyakit Apabila teman-teman menggunakan pakaian alternatif ya Khususnya di musim hujan Itu biasanya banyak sekali kendala yang kita dapat Mulai dari lele kuning Lele ngambang Mudah menggantung Itu rawan sekali apabila di musim hujan seperti ini Nah Tapi ya emang gimana lagi Kalau budidaya lele Cuma mengandalkan pellet ya Keuntungannya sedikit ya Apabila budidaya kita itu di bawah 10.000 ekor Dan untuk budidaya lele full pellet itu ya saran untuk 10.000 ekor ke atas agar kelihatan untungnya Kalau kita budidayanya 10.000 ekor ke bawah tapi kita full pellet enggak akan kelihatan untungnya Untungnya sedikit Nah jadi kita bisa simpulkan bahwa usaha ikan lele itu untuk skala besar Kalau ingin badan enak enggak cari pakan alternatif ya pakan full pellet Seperti itu Saya rasa cukup sekian ya video yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua khususnya buat teman-teman pemula Dan untuk teman-teman yang baru saja mampir atau menemukan channel saya ini Bisa bantu dukung terus channel saya ini agar selalu bisa berbagi hal seputar budidaya ikan lele Dengan cara klik tombol subscribe-nya ya Nah Sekian video dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya Surya Utama sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton